Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini om akan membawakan alucerita horror lagi nih yang berjudul Durga Mati Demit. Film ini menceritakan tentang kisah seorang tersangka pembunuhan cantik yang hendak diintrogasi di sebuah rumah tua yang terkenal angker. Karena tersangka itu selalu berbelit-belit, akhirnya dia dikurung di rumah angker itu. Tanpa mereka sadari, ternyata di rumah angker itu bersemayam hantu jahat dari masa lalu yang selalu mengganggu sang cewek. Dah, nanti openingnya kepanjangan. Siapkan secawan air surga dan sebatang daun linting. Bember Ombre Walk Story. Awal kisah diperlihatkan sebuah desa yang sedang melakukan ritual pembersihan patung dewa keramat. Tetapi tak lama, desa mereka ada sosok kasat mata yang langsung menyerang mereka. Semua orang berlari dan bersembunyi. Tetapi semua sia-sia. Semua orang di desa dibantai habis oleh sosok itu. Dan hanya menyisakan anak kecil yang menangis sendiri. Beberapa bulan sebelumnya di Delhi, Parlemen India kedatangan Direktur CBI. Tak lama mereka nobar berita tentang salah satu menteri pemberdayaan lahan India yang sedang diprotes oleh perwakilan warga karena di tempat yang sedang direncanakan menjadi bendungan terjadi penjaraan artefak-artefak kuno yang dianggap sangat sakral oleh masyarakat sekitar. Masyarakat meminta pertanggung jawaban dari sang menteri. Di sini, Iswar Prasad mengatakan dia akan mengusut semua pencurian artefak itu. Dan dia berjanji, Bila dalam waktu 15 hari artefak itu tidak ditemukan, dia akan mengundurkan diri sebagai menteri. Tetapi warga masih belum puas. Karena udah bukan rahasia lagi. Kalau pejabat cuma janji-janji palsu aja. Kayak mantan kalian. Karena mendengar itu, Prasad kemudian kembali mengatakan dia nggak akan mengundurkan diri menjadi menteri. Tetapi dia akan meninggalkan dunia politik kalau janjinya tidak terpenuhi. Sedangkan di kantor Parlemen India, menteri-menteri yang lain mulai merasa tidak nyaman. Karena selama ini, Prasad itu tidak berbeli laku layaknya menteri di India. Dia tidak pernah korupsi, nggak pernah kolusi, nggak pernah nepotisme. Intinya, dia tuh menteri yang jujur banget gitulah. Tetapi menteri yang lain mendesak direktur CBI untuk mencari-cari kesalahan Prasad agar dia nggak songong. Jadi menteri kok nggak korupsi? Apa kata dunia Frindavan kayak gitu mah? Nggak lama datang tim CBI yang ditugaskan untuk mengusut kehilangan artefak bersejarah. Sekaligus, dia diberikan tugas untuk menyelidiki tentang kemungkinan campur tangan Prasad. Dalam kasus ini, nggak lama setaksi memanggil salah satu inspektor polisi di sana yang bernama Abai. Di sini CBI langsung menanyakan bagaimana 12 patung bersejarah bisa hilang di kulit-kulit yang berbeda selama 6 bulan ini. Abai mengatakan kalau ini kemungkinan olah dari penyelunduh barang antik internasional karena di TKP tidak ditemukan petunjuk apapun. Tetapi taksi meragukan itu. Dia membuat hipotesa bila pencuran ini berhubungan dengan proyek bendungan yang sedang dikerjakan oleh Prasad. Karena semenjak proyek pembebasan lahan untuk bendungan 6 bulan yang lalu, satu persatu artefak itu pun hilang. Intinya orang-orang di sana nggak percaya kalau Menteri Prasad itu berbuat jahat. Dia tuh baik banget. Nah, karena nggak mau berdebat lagi, taksi ingin mengintergasi mantan sekretaris pribadi Prasad yang lebih dari 10 tahun selalu berada di sebelah Prasad, yaitu Cancal Cuhan. Abai langsung kaget mendengar itu. Karena ternyata saat ini Cancal sedang di penjara karena tuduhan pembunuhan. Dan yang lebih amajing lagi, Cancal dituduh membunuh suaminya sendiri. Yang mana itu? Adalah adiknya Inspektor Abai. Ternyata taksi tahu akan hal itu. Sehingga Abai lah yang dipilih untuk membantunya dalam proses operasinya. Tetapi Abai menolak. Karena saat ini Cancal sedang berdalam pengawasan pusat. Jadi nggak mungkin bisa menemuinya bila tidak ada surat perintah dari pengadilan. Nah, di sini taksi nggak mau tahu. Pokoknya dia pengen menginterogasi Cancal dan menyerahkan semua skenario-nya ke Abai. Nggak lama, Abai memiliki ide. Dia berencana membawa Cancal ke sebuah desa yang sudah kosong. Di sana ada bangunan tua yang menurut warga sekitar sangat angker. Sehingga tidak akan ada orang yang berani datang ke sana. Malam harinya, Abai datang ke penjara super ketat. Dia membawa seorang wanita yang disuruh mengaku sebagai Cancal. Tak lama, sipir penjara memanggil seorang wanita dari dalam sel. Dan dia langsung disuruh ikut dengannya. Ternyata, Abai sudah mengatur agar wanita yang tadi berpura-pura menjadi Cancal pada saat Cancal dibawa ke rumah angker. Di luar, Abai ditanyakan sama anak buahnya. Mau dibawa kemana nih, bos? Eh, pas dijawab mau dibawa ke rumah durga mati, lampu di sana langsung meledak. Blueng! Dan polisi yang ceking langsung kaget. Nggak lama, Nandu menceritakan kalau rumah durga mati itu adalah rumah yang sangat angker banget. Menurut legenda sekitar, nggak ada orang yang bisa keluar dari rumah itu kalau udah masuk. Nggak pake lama, Cancal dibawa ke mobil dan segera dibawa ke rumah angker itu. Tetapi pas mau berangkat, Nandu langsung memberikan hormat kepada Cancal. Ternyata, Nandu memiliki utang budi kepada Cancal. Dulu pas dia masih nganggur, dia direferensikan jadi polisi oleh Cancal. Singkat cerita, mereka pun cabut ke rumah itu. Di tengah jalan, Abai yang emosi karena pembunuh adiknya ada di sebelahnya, menanyakan kenapa Cancal membunuh adiknya. Dan kita diperlihatkan sedikit flashback kehidupan Cancal. Bangke, burung biadab. Bikin kaget aja. Muri biar weh. Makanya jangan bikin Om kaget. Singkat cerita, mereka sampai di gerbang rumah Durga mati. Nandu langsung disuruh membuka portal di sana. Kaget om. Oh, demik jenangnya. Ternyata, Om-Om tanpa tangan itu adalah penjaga rumah itu. Eh, bentar nih. Kalau tuh Om gak punya tangan, terus tadi tangan siya, udahlah bodo amat. Sesampainya di dalam, Abai langsung memperingatkan Cancal. Kalau sampai mau mencoba kabur, dia gak akan segan-segan membuat entet si Cancal. Di depan rumah angker, Jose mengatakan, Non, kalau disuruh masuk mending jangan lodeh. Kata orang di rumah angker banget deh. Tetapi Cancal gak percaya dengan hal-hal gituan. Eh, tetapi pas baru masuk, dia gak sengaja nginjek sajen. Dan langsung deh, horror film Indianya keluar. Slow motion, angin bertiup, api padam. Melihat ada yang aneh, Sody langsung teriak-teriak sendiri. Maafkan aku. Bukan aku yang membawa mereka ke sini. Mereka sendiri yang datang. Jangan sakitin keluarga aku. Dan tuh Om-Om gondrong baru diem ketika ditodong pistol. Tak lama, Cancal masuk ke dalam rumah kosong itu. Terlihat rumah itu sangat megah. Tetapi sangat tidak terawat. Karena penasaran, kok rumah ini gede banget ya. Dia pun rumtor di rumah angker itu. Di sana, dia melihat sosok durga mati di lukisan. Eh, pas lagi asik-asiknya jalan, ada buku yang tiba-tiba getebuk sendiri. Eh, kaget. Ternyata cermin. Nah, pas lagi bercermin, tiba-tiba seperti ada yang mengawasi. Dan dia pun melihat sebuah pintu yang besar banget. Karena ini cewek dasarnya petakilan. Tanpa takut, dia pun mencoba membuka pintu itu. Untungnya, pas lagi mau membuka pintu yang ada tangannya itu, istri Sody datang. Dan memperingatkannya, jangan pernah membuka pintu itu. Terlihat di sini, kalau istrinya Sody itu sangat ketakutan. Singkat cerita, Cancal pun sampai di kamarnya. Di sini dia kembali flashback. Diperlihatkan dulu, ada demo besar-besaran menentang pembebasan lahan di desa-desa yang akan dijadikan bendungan. Pimpinan dari demo itu adalah seorang pemuda yang bernama Sakti. Tetapi, pas lagi berdialog, ada provokator yang melepar batu ke polisi. Dan alhasil jadilah tawuran di sana. Sialnya, pas mau cabut, ada orang yang melempar bom molotov ke mobilnya Cancal. Ketika udah pasrah jadi Cancal bakar saus madu, Sakti dengan heroiknya menyelamatkan Cancal. Dia pun juga melindungi Cancal dari para provokator yang mencoba menyerang mereka. Sialnya, mereka malah kena gebuk. Sehingga Cancal pun pingsan. Pas sadar, Sakti udah ditangkep karena dituduh sebagai biang kerusuhan. Karena mengetahui Sakti itu baik banget, Cancal pun menjamin Sakti untuk bebas. Nggak lama, Cancal pun diajak ke rumah Sakti. Eh, pas buka pintu, ada Abai yang sedang mengendong anak... Ayam, ayam. Maksud om ayam, bukan anak. Di dalam, Abai menjelaskan. Kalau adiknya itu adalah lulusan Amerika. Dia rela membuang pekerjaannya di Amerika demi memperjuangkan nasib-nasib masyarakat miskin di India. Di sini, Cancal mulai ada greng sama si Sakti. Kesokan harinya, para pengembang ingin segera mendapatkan kejelasan karena sumber masalah mereka adalah si Sakti. Orang-orang itu punya ide menyingkirkan Sakti biar dia nggak rewel lagi. Tetapi Cancal punya ide lain. Akhirnya, Cancal mencoba meyakinkan Sakti bila proyek pendungan itu akan menyejahterakan masyarakat yang lain. Gayung pun bersambut. Sakti pun percaya dengan Cancal dan dia sekarang mendukung proyek itu. Tak terasa semakin lama, mereka pun semakin dekat. Bahkan, Cancal ngasih bunga di depan rumahnya Sakti yang membuat Abai dan Sakti langsung mengongompleh. Singkat cerita, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Di pernikahan mereka pun dihadiri oleh Menteri Prasad. Prasad mengatakan kalau dia sudah menganggap Cancal sebagai anaknya sendiri. Kita kembali ke masa gini. Ketika Cancal mencopot cincin kawinnya, nggak sengaja, Tucincin malah gelinding masuk ke celah pintu gede. Ketika hendak mengambil Tucincin, dari dalam seperti ada yang mengawasi. Eh, kaki siapa itu? Pas Cancal mendengar ada suara kelaksan mobil, dia pun langsung keluar. Tetapi dari dalam pintu, seperti ada yang mengejarnya. Ternyata yang datang adalah tim polisi dan CBI. Abai juga mempersiapkan pusat komando yang dilengkapi oleh CCTV di semua ruangan. Nggak lama, Cancal dibawa ke ruang intrograsi. Di sini, taksi langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang kasus pembunuhannya Cancal. Dan menanyakan tentang kecurigaannya bila Prasad ikut dalam kasus itu. Tetapi, Cancal membantah semuanya. Dia mengatakan kalau Prasad itu adalah orang yang sangat baik. Dia nggak pernah sedikitpun meragukan kebaikan Prasad. Karena terus memuji Prasad, taksi kemudian bertanya, apakah ada yang aneh ketika Prasad menjadi menteri? Cancal mengatakan, iya sih ada yang aneh. Dia pernah mengusir adiknya yang ketahuan korupsi. Bahkan mengusirnya dari partai politiknya. Menurutku itu sih aneh banget. Ada menteri yang bisa jujur banget kayak gitu. Nah, karena nggak menemukan jawaban yang dia cari, taksi pun menyudahi interogasi hari itu. Dan akan dilanjutkan besok. Malam harinya, Abai memerintahkan Jose untuk menemani Cancal di sana. Eh, kok langsung pingsan? Karena Jose pingsan, akhirnya Nandu dan Gopilah yang ketibaan apes. Udah, nggak usah pura-pura pingsan. Dan gue gaplok lo. Eh, bang keknya, jebulnya Jose cuma pura-pura kelengar. Malam harinya, hujan pun turun dengan deras. Terlihat, Gopi dan Nandu lagi minum cong yang di depan rumah. Mereka juga membahas tentang legenda rumah angker, rumah durga mati itu. Eh, apa gue? Oh, alah ternyata Cancal. Di sini, dia bertanya kok lampu mati. Ternyata, listrik lagi padam, dan genset juga lagi ngadet. Nandu juga mengatakan agar Cancal bobo aja. Lagian semua CCTV juga pada mati. Eh, bukan yang dekem di kamar. Nih cewek malah jalan-jalan di rumah angker gelap-gelapan. Di sana, dia menemukan sebuah patung yang serem dan benda-benda yang lain. Eh, pas mau lagi balik ke kamar, ada suara dari lorong. Cancal menanyakan, Aduh, apa kucing? Kucing! Oh, yaudah kalau kucing mah. Nah, pas mau mengambil buku di lemari, dia melihat ada sosok demit yang berdiri di sana. Pas menolah, nggak ada sosok itu. Pas kembali ke kamar, dia ingat kalau cincin kawainya jatuh di kamar gede. Sialnya, Tusenter malah matek. Berbekal lampu semprong, dia pun mencoba membuka ruangan keramat itu. Akan tetapi, pas mengambil cincinnya, tiba-tiba ada suara-orang berlari. Bukannya kabur, nih cewek malah mengikuti sumber suara. Sampai, dia masuk ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah. Bangke! Itu hantu apa orang gila? Oh, ternyata cuma orang gila yang biasa tidur di rumah angker itu. Dan ternyata, ada jalan keluar rahasia di sana. Kita kembali ke dua polisi koplak. Di sini karena udah mabuk congnyang, mereka malah berdebat tentang hantu apa aja yang ada di dalam rumah. Tetapi, tiba-tiba keluar sosok serem di sana. Walah, sodi toh. Udah kayak demit aja, pak, di sana. Nandu pun mengecek, benar sodi apa demit. Pas Gopi ngetawain ke parnoannya Nandu, dia langsung jibar ketika melihat ada sosok cewek di tengah malam hujan-hujanan. Jelas aja, dengkol Gopi langsung kopong dong. Pas Nandu mengecek, gak ada siapa-siapa di sana. Pas membalikan badan, sodi udah ilang. Dan sialnya, dari dalam rumah utama terdengar suara teriangkat Cancel. Di sini Cancel meminta dibawa keluar dari sana, karena ada demit di rumah itu. Jadi, pas dia lagi asek baca buku, tiba-tiba Lilin di sana mati sendiri. Pas mau membuka jendela, tuh Lilin malah hidup lagi. Positif thinking aja, mbak. Siapa tau itu Lilinnya wireless. Eh, pas menyalahkan Lilin lagi, tiba-tiba ada sosok kerajaan di sana. Dan jelas aja, dia langsung ngacir dong. Di sini, Nandu sama Gopi langsung galau. Kalau mereka membukakan pintu, mereka pasti jadi pecat. Akhirnya, mereka bertanya kepada Abai, kalau Cancel hampir aja diemut sama hantu. Tetapi, Abai gak percaya dan menyuruh mereka untuk nyuekin aja. Keesokan harinya, terlihat Cancel tidur di emperan gerbang. Karena Atut balik ke kamar sih pastinya. Istri Sodi pun mencoba menanyakan kenapa sampai babak blur kayak gitu. Tetapi, Cancel hanya terdiam. Eh, pas kembali dari ngambil obat, dia melihat ujak kaki darah dari Cancel. Jelas aja, dia langsung jiper dong. Gak lama, Taksi kembali datang. Pada saat ditanyain kenapa Cancel bisa luka-luka, Cancel hanya menjawab dia kepleset di tangga. Nah, singkat cerita, Taksi kembali menanyakan beberapa hal tentang Prasad. Tetapi, jawaban Cancel masih tetap sama. Dia selalu memuji-muji Prasad seperti dewa untuknya. Karena hari itu Zong lagi, dia pun ngamuk-ngamuk dan yakin kalau Cancel itu cuma berbohong. Tetapi, asistennya bilang, orang berbohong cenderung akan menghindari kontak mata. Tetapi, Cancel terlihat selalu menatap taksi pada saat berbicara. Ada dua kemungkinan. Cancel berkata jujur atau memang dia sudah menguasai teknik integrasi sekelas militer. Di tempat lain, diperlihatkan Menteri Prasad lagi mengantri masuk ke kuil. Di sini, dia langsung disapa oleh pengurus kuil untuk langsung masuk ke dalam aja karena dia tamu VIP. Tetapi, Prasad gak mau. Dia berkata, hanya di sinilah aku tidak merasakan diskriminatif. Kita semua sama di mata dewa. Malam harinya di kuil, Prasad si bersejarah di sana pun digondol maling. Setelah berhasil menggodong artefak bersejarah itu, si maling menghubungi Anjay. Tanpa sadar, Prasad melihat anak angkatnya sedang menelpon seseorang. Dia pun mulai curiga. Pas di dalam mobil, terlihat Prasad yang kecapean dan bobo. Pada saat yang bersamaan, mobil yang tadi mencuri artefak langsung mengikuti rombongan menteri dan Anjay juga memberikan sebuah isarat. Kita kembali lagi ke rumah Demit. Terlihat Cancel belum kapok semalam hampir di mamam sama hantu. Dia masih aja jalan-jalan di rumah serem itu. Sampai dia menemukan sebuah lukisan durga mati yang sedang gantung diri. Karena Atut melihat itu, gak sengaja dia malah nyenggol pilar sampai rubuh. Dan di balik pilar itu, ternyata gelinding rol film dan proyektor tua. Tetapi pas mau membawa proyektor itu, tiba-tiba lampu di sana hidup sendiri dan jebluk. Karena mendengar suara teriakan Cancel, Nandu dan Kopi langsung menghampiri. Kembali lagi, Nandu menelpon Abai. Abai yang lagi asik makan, bilang, dah diemin aja, tinggal pantau dari CCTV kan beres. Tetapi pas Nandu ngecek CCTV, tidak terlihat sosok Cancel di sana. Abai yang langsung memerintahkannya untuk mencarinya. Siapa tahu Cancel kabur dari sana. Dengan JPR tingkah dewa, Nandu dan Kopi pun mencari ke dalam rumah. Eh, opo kui kaki, siapa itu? Wah, mulai gak suka nih om. Pas ngecek di dalam rumah keramat, Kopi melihat ada kerincingan yang terjatuh. Karena kaget, mereka pun langsung ngacir. Sampai di sebuah ruangan, ada proyektor yang menyala. Eh, bang, bikin kaget. Entah kenapa, Cancel seperti kerasukan sesuatu. Tetapi dia menangis meminta tolong. Pas diajak kabur bareng, tiba-tiba Kopi terhenti dan tubuh Cancel kepelintir-kepelintir sendiri dan langsung keseret ke dalam ruangan angker. Di sini, Kopi dan Nandi bingung. Kalau gak nyelamatin Cancel, pasti bakalan dipecat. Tetapi kalau masuk ke ruangan serem itu, mereka takut dimut sama Demit. Akhirnya dengan terpaksa, mereka berdua masuk ke ruangan itu. Tiba-tiba, kursi di sana goyang-goyang sendiri. Pas lagi atut-atutnya, tiba-tiba Cancel masuk dengan cosplay merah-merah dan langsung ngepelak Nandi sampai mentah. Dia juga berteriak-teriak kalau dia tuh durga mati sambil nabukin diri sendiri. Pada saat nabukin diri sendiri itulah, dia berubah menjadi Cancel yang kesakitan dan minta tolong. Tetapi, kembali lagi menjadi sosok durga mati. Durga mati juga berkata dalam bahasa Arab, agar jangan ada yang menggaguh dirinya dan langsung nendang Gopi. Dengan terisula Dewa Neptunnya Sponbob, dia pun langsung menyalakan api dan langsung duduk di singgah sananya. Keren! Kesokan harinya, CBU dan polisi yang melihat CCTV merasa bingung dengan kejadian semalam. Tetapi Abai masih aja skeptis dan mengatakan kalau itu hanya Sandiwara agar dia bisa kabur. Karena Nandu mengalami luka berat dan harus diopnam, taksi memanggil Gopi dan menanyakan kejadian semalam. Di sini Gopi menjelaskan semuanya. Dia juga sangat ketakutan dan memohon untuk tidak ditugaskan lagi di rumah Demit itu. Tetapi taksi menolak dan dia akan tetap menugaskan Gopi di sana sampai semua selesai. Kita kembali ke sarang Demit. Terlihat CBI memanggil seorang pesikiater untuk menaik Cancal soal kejadian semalam. Cancal berkata kalau dia semalam dibukuli oleh sosok kasat mata dan dia tidak ingat apapun setelah itu. Psikolog itu pun juga menanyakan siapa itu Durga Mati. Tetapi pada saat menyebut nama Durga Mati, ekspresi Cancal menjadi berubah. Dan ketika psikolog itu mulai menjelek-jelekan legenda Durga Mati, Cancal semakin bersikap aneh. Dan tiba-tiba dia berubah menjadi sosok Durga Mati. Gak cuma itu, dia langsung mencekek Pak Psikolog pakai tangan satu lagi. Cancal yang lagi kena sawan itu pun langsung mengatakan kalau dia adalah Durga Mati, kesatria wanita yang gagah berani. Kerernya lagi, dia langsung ambil horden dan langsung ngubet-gubet di tubuhnya. Gak cuma itu, dia juga ngambil pedang dan ngoceh-ngoceh ngalor ngidul. Nei-nei, acaca-aca, aku Durga Mati lho. Psikolog jelas saja gak percaya sama hal-hal gituan. Karena diremehin, dia langsung nurunin kre yang menunjukkan kebesaran Durga Mati. Dia juga bilang kalau dia mati karena dihianati oleh ajudannya yang bernama Ba'as Salabat. Dia dijebak digantung di ruangan itu. Makanya dia gak akan pergi ke dunia lain sebelum dia membalas jendam kepada Ba'as Salabat. Setelah kembali ke pusat komando, Pak Psikolog mengatakan kemungkinan Cancal itu menderita Skrizovania. Eh si Jose malah nyeletuk. Eh Skrizovania itu hantu Inggris ya om? Ngok. Intinya, Psikolog itu menyarankan memindahkan Cancal ke tempat yang lebih layak. Karena kalau terus dikurung di rumah Demit itu, maka mentalnya akan semakin labil. Nah, karena Nandu lagi pegelinu karena kemarin dipelintir sama Demit, akhirnya yang menggantikannya adalah Jose. Ditemenin Gopi tentunya. Dengan jimat jeruk nipis dan cabai, dia pun memberanikan diri masuk ke dalam rumah. Ketika melihat Cancal, Jose dengan gugup menanyakan, Misi, Punten, non ini non Durga Mati atau non Cancal ya? Si Cancal hanya terdiam dan langsung pergi. Tetapi pas lagi menghina Durga Mati, tiba-tiba kursi di sana langsung ngedrift. Mengataui jimat jeruk nipisnya gak berguna, dia pun langsung jiper dok. Gak lama, Gopi datang dan langsung meminta tujimat. Pas menduduk di kursi, Jose bilang, Dibilangin jangan, jangan-jangan. Abuset ngeyel banget sih. Jangan ngapa. Tetapi Gopi cuek-cuek aja dan duduk di sana. Eh kok tiba-tiba dia langsung berubah. Aing melong, mau ngapain di sini? Sambil jodokin kepalanya ke patung. Pas Jose udah jantungan berat, baru deh Gopi bilang, Apreng! Lo kampret. Sedangkan di tempat lain, CBI mencari tahu tentang latar belakang Cancal dan apa hubungannya dengan Durga Mati. Di sini juga diketahui, pas kemarin Cancal mengaku sebagai Durga Mati, dia menggunakan bahasa Arab. Tetapi di biodatanya, Cancal tidak bisa menggunakan bahasa Arab. Dan yang lebih mengejutkan lagi, menurut warga sekitar, Durga Mati merupakan seorang ratu yang mahir menggunakan bahasa Arab. Di sini, Taksi mulai sedikit percaya dengan apa yang terjadi di rumah angker itu. Malam harinya, CBI mengedatangkan Dukun ke sana. Intinya, Sang Dukun memberikan sajian dan ritual untuk menyegel roh jahat di sana. Tetapi setelah Dukun pergi, terlihat Cancal yang lagi bobok manis tiba-tiba terbangun. Sedangkan di tempat lain, diperlihatkan kuil di awal film kedatangan sosok kasat, Maaah, ternyata si Nandu memikirkan siapa. Dan ketika melihat kuil itu, dia pun tersenyum sendiri. Kesokan harinya, Taksi kembali mengintergasi Cancal. Kali ini, Taksi membawa sebuah bukti. Bagaimana proyek yang sudah direncanakan enam tahun yang lalu, dia menangkan oleh perusahaan baru yang baru berdiri enam bulan. Taksi mencurigai bila perusahaan kontraktor yang menang tender pembangunan bendungan itu adalah perusahaan akal-akalan terasat. Di sini kembali lagi, Cancal mengatakan kalau tidak ada yang aneh dengan itu. Dan akhirnya, dia pun flashback ke masa lalu lagi. Dia berlihatkan sebuah konferensi untuk pembangunan bendung. Di konferensi itu juga lah, tiba-tiba perusahaan menunjuk Cancal sebagai direktur pelaksana proyek itu. Di sana, Cancal merasa sangat senang karena posisi itu adalah posisi yang sangat penting untuknya. Di tempat lain, diperlihatkan warga desa yang mulai mengosongkan desa. Tetapi, ada satu warga yang tidak sengaja menjatuhkan uang dari hasil jual tanahnya. Di sini, Sakti merasa curiga. Kenapa kok warga desa dibayar menggunakan uang cash? Karena SOP pembebasan lahan dari proyek pemerintah biasanya harus melalui transfer bank untuk melacak dana itu sudah sampai ke tangan yang tepat atau belum. Mendengar itu, Sakti langsung datang ke kelurahan dan mukulin Pak Lurah untuk meminta penjelasan. Di rumah, Sakti marah-marah sama Cancal. Dia pun merasa ditipu. Ternyata, yang membeli lahan mereka bukan dari pemerintah melainkan dari uang pribadinya Prasad. Warga rela menjual tanahnya dengan harga murah demi kepentingan negara. Tetapi, bila Tau yang membeli tanah mereka adalah Prasad, mereka tidak sudi menjual tanah mereka. Di sini, diperlihatkan mereka berdebat dan terjadilah penembakan Sakti oleh Cancal. Ketika kembali ke masa kini, diperlihatkan Abai kedatangan orang dari pengadilan. Dia menjelaskan bila kemungkinan status Cancal sebagai pembunuh akan berubah karena ditemukan sidik jari Sakti di vas bunga di TKP. Penyelidik beranggapan bila Sakti hendak menyerang Cancal dan Cancal hanya membela diri dengan menembak Sakti. Mendengar itu, sesampainya di sana, Abai langsung menyuruh Gopi beli cireng di Bogor biar lama perginya. Abai juga mematikan semua CCTV di rumah itu. Ternyata, Abai tidak terima bila pembunuh adiknya bisa bebas. Dia pun berniat membunuh Cancal dengan tangannya sendiri. Tetapi, pas masuk ke dalam rumah serem itu sendirian, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan dari dalam ruangan. Di dalam, dia melihat proyektor yang sedang menyala dan entah kenapa, dia pun langsung diserang oleh sosok asat mata. Tak lama, dia kembali mendengar suara teriakan Cancal. Pada saat memasuki ruangan keramat, dia langsung disambut oleh pintu yang menutup sendiri dan kursi goyang yang goyang-goyang sendiri. Dan yang paling epic, Cancal sudah tergantung di langit-langit sambil membawa sebuah buku. Di sini, Abai jelas saja langsung jiper melihat Cancal yang kelojotan. Tetapi, pas Cancal terjatuh, lampu gantung juga terjatuh. Ya iyalah. Tak lama, terlihat Cancal berdiri di pojokan. Sambil menangis, dia meminta tolong ke Abai. Tetapi, setelah itu, tiba-tiba tubuh Cancal kepelintir-kepelintir dan mental sendiri. Pada saat masuk ke ruangan, Abai langsung melihat sosok Cancal yang sedang memahat tangannya sendiri. Dan ketika hendak menolongnya, entah kenapa Abai langsung terpental. Dan di sana, tiba-tiba abih besar langsung muncul dan membakar ruangan itu. Sedangkan Cancal merintih kesakitan sambil tertawa. Serem. Beberapa saat kemudian, Abai sudah berada di rumah sakit. Dia bingung dengan apa yang baru saja dialami. Karena saat ini Cancal dalam kondisi yang sudah tidak bisa diajak bicara, akhirnya taksi memutuskan proses introgasi Cancal akan di-cancel dan menyuruh anak buahnya membawa Cancal ke rumah sakit jiwa saja. Kesokan paginya, rombongan menteri Prasad datang ke rumah sakit jiwa. Dia langsung marah-marah karena mendengar kabar bila Cancal mengalami penyeksaan hingga menjadi gila oleh polisi. Sesampainya di dalam, Bangke, orgi bikin kaget om aja. Di sini, Prasad sangat marah ketika melihat kondisi Cancal yang sudah seperti mayat hidup. Bahkan ketika melihat Prasad dan yang lain, dia pun langsung ketakutan. Di sini Prasad ingin ditinggal berdua saja. Kembali lagi, Prasad meminta agar Cancal tenang. Ketika melihat Prasad, Cancal hanya bisa bernyanyi-nyanyi nggak jelas seperti orang nggak waras. Tetapi tiba-tiba Prasad mengatakan, Udah coy, sandiwaranya. Cuman ada kita berdua di sini. Ternyata selama ini Cancal cuma berpura-pura kermasukan demit coy. Semua telah direncanakan olehnya. Mantap. Di rumah demit, kita pun diperlihatkan semua trik-trik yang disiapkan oleh Cancal. Bahkan semua kesereman tadi yang membuat om sampai kencing di Pampers adalah rencananya Cancal. Wah, kampret. Ternyata semua telah direncanakan oleh Cancal dan Prasad jauh-jauh hari. Diperlihatkan juga bila pengusiran adiknya yang korupsi hanya pengalihan isu biar Prasad terlihat sebagai menteri yang bersih. Prasad juga tahu bila CBI akan menginturgasi Cancal. Maka dari itu, sebelum Cancal buka mulut, Prasad datang ketahanan selnya Cancal. Dia pun memberikan penawaran kepada Cancal. Prasad mengatakan kalau dia akan mendapatkan V18 miliar rupiah untuk proyek korupsi bendungan. Dia menawarkan 3 miliar kepada Cancal bila Cancal bisa tutup mulut pada saat ditanya-tanyain sama CBI. Awalnya Cancal nggak mau. Tetapi Prasad menjamin dia akan membebaskan Cancal setelah semua selesai. Bahkan untuk jaminan, Prasad akan mentransfer semua uang korupsi itu ke rekeningnya Cancal. Setelah semua beres, baru deh Cancal bisa mengembalikan uang 15 miliarnya ke Prasad. Di rumah Durga mati, taksi yang sudah tahu fakta sebenarnya langsung hendak ke rumah sakit jiwa. Tetapi ada orang yang ingin bertemu dengannya terlebih dahulu. Ternyata orang itu adalah direktur kontraktor proyek bendungan. Dia menyerahkan bukti transaksi ilegal Prasad kepada taksi. Orang itu juga bercerita bila Prasad membeli tanah warga kampung dengan harga murah mengatasnamakan pemerintah. Setelah semua sertifikat berubah menjadi atas namanya, barulah dia membuka proyek bendungan di lokasi itu dan menjual tanahnya dengan harga yang sangat mahal kepada pemerintah. Ternyata bangke juga nih orang. Dikitawi juga, ternyata pencurian artefak-artefak itu adalah ide dari Prasad. Dia ingin menjual artefak itu di luar negeri dan menjadikan alasan di awal film sebagai cara dia bisa mengundurkan diri dari dunia politik India sehingga orang-orang tidak akan curiga bila dia kabur ke luar negeri. Di saat yang bersamaan, taksi menyadari sesuatu. Ternyata kata-kata cancal pada saat diinturgasi. Bila ditelaah dan dirangkai ulang, dia memberikan petunjuk rahasia. Bila Menteri Prasadlah biang dari semua masalah ini. Kembali lagi ke cancal. Di sini, Prasad meminta tanda tangan cancal untuk mencairkan dana 15 miliar di Bank Swiss yang ditransfer ke rekeningnya. Tetapi setelah Prasad melihat tanda tangan di formulir itu, dia merasa shock karena bukannya tanda tangan, melainkan cancal menulis nama Durga Mati. Jelas aja Prasad marah besar dong. Dan di sini baru deh dia tahu kalau cancal emang dari awal nggak mau membantu Prasad sesuatu yang paling berharga darinya. Bahkan sebelum Prasad datang menemui dirinya, cancal sudah mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Prasad. Dia pun mengutus polisi yang paling dia percaya untuk membantunya menjadi jembatan, yaitu si Nandu. Dan kita kembali flashback di saat kematian sakti. Di sini sakti marah-marah kepada cancal. Tetapi pada saat berdebat itulah Prasad datang. Prasad mengatakan memang dialah sumber dari semua rencana ini. Dan dia juga menunjuk cancal sebagai direktor proyek. Jadi semua kesalahan akan jatuh ke tangan cancal bila korupsi ini keblok up ke publik. Tetapi dia gak menyangka malah saktilah yang berhasil mengetahui lebih dulu. Di sini Prasad meminta cancal membunuh sakti. Bila tidak, dia akan membunuh warga desa yang tidak bersalah. Prasad juga memperlihatkan live streaming penyerangan orang-orang di desa di awal film. Oh alah jadi oh alah om kirain orang-orang di sana tuh diserang demit. Ternyata itu diserang sama orang-orangnya Prasad. Melihat itu, sakti memohon agar cancal menembak dirinya aja. Demi warga desa yang tidak bersalah. Tetapi karena cancal tidak kuat membunuh suaminya sendiri, sakti pun langsung menghampiri cancal dan menekan pelatuk pistol. Sehingga sakti pun mati di tangan cancal. Wah plot twist sekali nih. Ternyata entah alasan sebenarnya dia membunuh suaminya. Mendengar cerita cancal itu, Prasad mengatakan tidak akan ada orang yang percaya omongan seorang pembunuh seperti cancal. Dia juga mengatakan kalau netizen sudah sangat percaya kepadanya kalau dia tuh adalah menteri paling bersih. Jadi percuma aja mengancam. Tetapi tanpa sadar, cancal sudah mempersiapkan semuanya. Dia menyiarkan semua pembicaraan mereka secara live. Di markas CBA juga diperlihatkan Nandia memberikan sebuah handicamp yang dia temukan di kuil bekas pembantaian kepada taksi. Karena sudah cukup bukti, akhirnya antek-antek Prasad pun mulai ditangkap satu persatu. Mengataui semua rencananya berantakan, Prasad pun langsung mencoba membunuh cancal. Tetapi cancal gak gentar karena dia udah gak punya alasan lagi untuk hidup. Ketika mendengar suara tembakan, Abai langsung masuk dan melihat Prasad yang sedang mencoba menembak cancal. Gak pakai pikir panjang, dia langsung menembak Prasad tepat di tubuhnya. Sehingga Prasad pun mati di tempat. Dan disini pun akhirnya semua fakta tentang kebusukan Prasad pun terbongkar. Beberapa bulan kemudian terlihat taksi datang ke rumah Abai. Dan saat ini cancal sudah dibebaskan sepenuhnya karena dia terbukti membunuh sakti karena paksaan dari Prasad. Disini taksi dan Abai menanyakan kenapa kau gak langsung bilang aja? Kenapa sampai sejauh itu berpura-pura menjadi durga mati segala? Cancal cuma berkata, kalau aku bilang kemarin, apakah kalian akan percaya dengan omongan seorang tersangka pembunuh sepertiku? Bener juga ya. Tetapi semua pada salut sama cancal. karena bisa-bisanya dia menjadi sosok durga mati dan merencanakan semuanya bahkan sampai belajar bahasa Arab. Disini cancal bingung. Lah, ngapain aku belajar bahasa Arab? Mendengar itu Abai dan taksi pun langsung jiper. Wah, plot twist lagi nih. Ternyata durga mati beneran merasuki cancal selama ini. Itulah kenapa pas Prasad hendak menembak cancal tembakannya meleset. Bahkan dengan kecepatan tinggi dia berhasil menembak balik tubuh Prasad. Dan filmnya pun berakhir. Wow, sampai kering mulut Om. Gimana film ini? Sudah lah, nggak usah kebanyakan closing. So, bagi kalian suka dengan video ini silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ombrewax Story. Terima kasih sudah menonton. Ombrewax pamit. Pirmi Latihin. Terima kasih sudah menonton.